Intro Saya ingin ke Bang Rizal Bang Rizal, melihat ada program kartu yang ditawarkan masing-masing Yang mana sih yang lebih sakti? Saya sih tidak tertarik buat ngomongin kartu Jujur aja, gak menarik Tapi ada program ditawarkan Nah, mari kita lihat satu-satu dulu Pertama BPJS Yang memperjuangkan Undang-undang BPJS Dari tahun 2010 sampai 2014 Namanya Serikat Pekerja KSPI Muhammad Iqbal Rizal Ramli dan Profesor Tabrani Empat tahun kita perjuangkan pakai demonstrasi supaya gol Tapi pada waktu itu dibentuk pada masa akhir pemerintahan SBI Dibuat underfunding Yang kedua dilobi oleh para pengusaha Waktu itu Sofyan Wanandi Agar kontribusi Perusahaannya itu kecil sekali Kontribusi pekerja kecil Ini cuma dua kalinya Padahal kalau kita lihat di Singapura Kontribusi Daripada perusahaannya itu sampai 6 sama 7 kali Jadi tidak aneh Dari awal memang ini bakal bermasalah Sehingga hari ini Tagihan rumah sakit kagak dibayar Berapa bulan Dokter banyak yang dibayar Berapa bulan telat Saya turun di Halim Dikejar sama dokter Pak saya dokter bedah pak Kerja di rumah sakit Ini 5 bulan gak pernah dibayar Ya Kemudian juga apotek dan lain-lain Nah Memang Kesalahan bahwa ini underfunding Oleh pemerintah sebelumnya Tapi kenyataannya Pak Jokowi udah jadi presiden 4 tahun Kok gak diselesaikan secara komprehensif Penyelesaiannya itu Bagaikan Tenso Plus Tidak menyeluruh Nah pemerintahan yang baru yang akan datang Akan bereskan ini dalam waktu kurang dari 200 hari Kita akan benahi secara komprehensif Termasuk funding dan pembiayaan Dan yang kedua Nanti kita beresin Ngantrinya itu kok kuno sekali gitu Ya Jadi yang penting itu selesaikan masalahnya Bukan soal kartu Nah yang kedua adalah soal Apa Soal pendidikan Kenyataannya apa sih Pendidikan kita Dari standar pizza Itu rendah sekali Nomor 62 dari 72 Vietnam nomor 5 Singapura nomor 1 Jadi bagaimana membenahin pendidikan Belum lagi pendidikan tinggi Nah pendidikan rendah Tidak mungkin diperbaiki Tanpa perbaikan kualitas guru Yang kedua Yang kedua beban ajaran Dari adik-adik SD SMP Itu terlalu banyak bahannya Sehingga pada bawah Apa Bag itu sampai bungkuk-bungkuk Ya Ini harus diubah Supaya bebannya lebih ringan Termasuk ujian wajib nasional Yang tidak ada manfaatnya Bebannya tinggi Pemerintah yang baru katakan Ini nanti kita benahin ini Ya dihapuskan Ujian nasional Yang ada itu tracking Daripada minat dan sebagainya Nah Yang ketiga adalah Pendidikan tinggi Pendidikan tinggi kita juga rendah Kualitasnya Waktu saya jadi mahasiswa di ITB Kita masih lumayan Di bawah 100 Hari ini Di atas 100 Bagaimana memperbaikinya Salah satu Karena Penunjukan rektor Ya Termasuk rektor UIN Oleh Departemen Agama Itu permainan politik semua Dan sumber Daripada Mani politik Penyogokan Menurut saya Pemerintah yang baru Harus kembalikan Pemilihan rektor Kepada Senat guru besar Tidak lagi Menteri yang putuskan Tidak lagi Menteri agama Yang putuskan Dan bebas Dari permainan uang Nah Kalau universitas kita Lebih Akademik Lebih Demokratis Itu otomatis Kualitas pendidikannya Lebih baik Nah Yang ketiga Adalah soal lapangan kerja Saya mohon maaf Mau ngomong Besar apapun Pertumbuhan ekonomi 5% Tidak akan ada Lapangan kerja Yang bagus Ya Harus bisa 8% 5 tahun ke depan Dan saya yakin Pemerintahan yang baru Nanti Akan bisa diatas 8% Oke Nah Saya mohon maaf Pak Jokowi 3 tahun terakhir Gagal Karena ekonomi Mandek 5% Kenapa Hanya mandek 5% Karena pendekatan Makro ekonominya Itu super konservatif Tetapi Tidak ada strategi baru Bagaimana Buat ngingkatin Pertumbuhan ekonomi Kredibel Apa tidak Baru Kita ngomong Lapangan kerja Nah yang kedua Adalah soal matching Kami yang menyusun Blueprint Vocational Training Untuk pemerintahan Pak Widodo Ya Ide nya kami Betul-betul Matching itu Dari Program BLK BLK itu Penganggurannya Paling banyak Kenapa Guru-gurunya Itu guru-guru Sekolahan Gak pernah jadi Mekanik Gak pernah di Sektor Real Kami kepengen Misalnya 20 BLK itu Diperbantukan Aja sama Toyota Supaya Peralatan latihan Dari Toyota Instrukturnya Dari Toyota Sertifikasinya Dari Toyota Anak-anak Indonesia Bisa kerja Di luar negeri Ya Di perusahaan Lima Kita kasih Mercedes Lima Kita kasih mobil Eropa Demikian juga Dengan para wisata Kita rancang Supaya 30 BLK Para wisata Di bawah Kendali Teman-teman Industri Para wisata Perhotelan Service Sehingga Anak-anak kita Kita didik Buat siap kerja Mereka bisa kerja Di sektor apapun Ini udah disampaikan Di blueprint kami Yang kami siapkan Buat kabinet Pak Jokowi Udah ada semua Tapi tidak dikerjakan Mohon maaf Ya Jadi kalau Pak Mak Ruf Mengatakan Nanti akan matching Wong papernya udah ada Blueprintnya udah ada Kagak dikerjain Apa kredibilitasnya Bahwa ini akan dilaksanakan Setelah itu Oke Baik Saya kira sih Tidak sesederhana itu BPJS yang penting Dibenahin BPJSnya Dan Sandi udah katakan 200 hari dia benerin Termasuk soal Pembiayaannya Management dan lain-lain Itu gagasan Jauh lebih besar Dari sekedar Bagi-bagi Kartu Nah Yang terakhir Yang juga penting Pembahasan pada waktu Adalah soal Kebudayaan Bangsa kita ini Otak kanannya Lebih besar Artinya lebih kreatif Lebih Seni Lebih art Otak kirinya Rasional Ya kan Itulah yang menjelaskan Kenapa Kebudayaan Indonesia Paling unggul Di ASEAN 10 Dalam bidang seni Lukis Patung Macam-macam Itu-itu Indonesia lebih hebat Dari Malaysia Lebih hebat Dari Filipina Nah Pemerintah yang canggih Akan menggunakan Kekuatan di bidang Kebudayaan ini Buat nambah value Karena kalau hanya Menghasilkan barang Yang standar Yang fungsional Harganya itu Kompetitif di seluruh dunia Tapi negara Yang berhasil Tambahkan Faktor kebudayaan Jepang misalnya Kalau kita Lihat makanan Jepang Packagingnya aja Udah menarik Ya kan Kita mau beli Walaupun gak ini Itu Keuntungannya bisa Berkali lipat Nah Pak Jokowi Udah bangun Yang namanya Bedcraft Dengan ide Seperti itu Sayangnya Bedcraft ini Hanya jadi Event organizer Buat yang kuasa Dan mempromosikan Kebudayaan Korea Di Indonesia Harusnya Betul-betul Menggunakan Faktor Kekuatan kebudayaan Ini Buat ekspansi Kebudayaan Indonesia Di luar negeri Dan nambah nilai tambah Nah Dalam kaitan Dengan kartu-kartu ini Saya memang males Ngomongin itu Karena ini Solusi recehan Yang tidak Menyelesaikan Masalah secara Komprehensif Bagaikan jual Permen Lollipop Hanya Pemanis yang Sangat menggiurkan Tapi tidak Mampu Menyelesaikan Kemunduran kita Dalam bidang pendidikan Kesehatan Lapangan kerja Apalagi sumber Pembiayaannya Tidak jelas Mohon maaf Teks rasio Indonesia Terendah Di kawasan ini Hanya 10-11% Waktu saya Menko aja 18 tahun yang lalu Udah 12,5% Hari ini Hanya 10-11% Artinya Kalau mau Festa Kartu-kartu Pembiayaannya Masa dari Minjem Yang benar aja dong Iya kan Saya gak lihat Programnya Bagaimana memacu Pertumbuhan ekonomi Supaya naik 8% Bagaimana Teks rasio Bisa naik Sampai 18% Nah kalau itu kan Ada uang Mau bagi-bagi gitu Lah ini uangnya Kakak ada Ya masa Minjem Jadi saya Anggap Kartu ini Hanya permen Lollipop Untuk memenangkan Pak Widodo Kembali Terakhir betul Nasib bangsa Indonesia Oke baik Nah Bang RR Sebagai penutup terakhir Social security system Itu perlu sekali Bahkan di negara Yang pengelolaannya Baik sekali Itu jadi Lembaga keuangan Paling besar Di Singapura Lembaga keuangan Paling besar Di Eropa Lembaga keuangan Paling besar Jadi ini memang Kita harus benahi Ya Supaya Masalahnya itu Jangan diselesaikan Secara Tenso plus Tapi harus Comprehensive Termasuk Pricingnya Chargingnya Kontribusi Daripada Perusahaan Maupun Management Daripada Pasien Nah yang kedua Yang paling penting Bohong Kita ngomong Lapangan kerja Begini Begini Kalau bisanya Hanya deliver Petumbuhan 5% Ya Dan Pak Jokowi Selama 3 tahun Terakhir 5% Kok mampunya Beliau pernah Tanya saya Panggil ke istana Saya udah gak menteri Gimana caranya Supaya di atas 5% Ya Saya jelaskan Beliau nyatet Tapi Gak lakukan apa-apa Karena pendekatannya ini Adalah kebijakan Makroekonomi Yang super konservatif Isensinya Kalau super konservatif Kalau tumbuh sedikit Hutangnya Banyak Nambah Sehingga harus direm Dan kalau Terlalu besar Hutangnya Belakangan ini Hutangnya malah Makin nambah Namanya Front loading Supaya nambah Supaya banyak cadangan Divisa Supaya rupiahnya Menguat Tapi ini bahaya Untuk pemerintah yang akan datang Ditinggalin bom Dalam bentuk Utang yang besar Dan bunga semakin tinggi Nah tapi Poin saya Yang kita perlukan ini Pertumbuhan ekonomi 8% Minimum dalam 5 tahun Apakah itu bisa Bisa Ada caranya Tentu ada caranya Oke Nah sayangnya Tidak ada Strategi Penjelasan Yang cuma Ngandalin sejarah Masa lalu Saya sudah ini Sudah itu Ini itunya gagal kok Secara makroekonomik Itu yang harus diperbaiki Oke baik Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Rizal Terima kasih Pak Rostan Terima kasih juga MengJP Dan juga terima kasih Pak Fuat Sudah bergabung bersama kami Di Indonesia Business Forum Dan Pemirsa kita berharap saja Siapapun Yang menjadi pemimpin Indonesia Selama 5 tahun ke depan Bisa meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Indonesia Dan bisa memberikan Program-program yang sakti Bagi masyarakat Indonesia Saya Tisa Noveni Undur diri Terima kasih Selamat malam Dan sampai jumpa Menjadi tanggunganmu terhadap pusat Menjadi tanggunganmu terhadap pusat